Intro Serangan Israel ke jalur Gaza belum juga usai Hingga saat ini, gempuran Israel terus memakai korban yang didominasi perempuan, anak, dan lanjut usia Kementerian Kesehatan Palestina mencatat Lebih dari 10.400 orang tewas dan lebih dari 25.000 lainnya terluka Mereka yang terluka, sebagian besar dibawa ke rumah sakit Naser di Khan Yunis pada hari Rabu ketika perang Israel Hamas berlanjut dengan serangan udara Tak hanya korban luka, sejumlah warga juga membawa jenazah keluarga mereka dengan berjalan kaki ke rumah sakit di Khan Yunis, Gaza Khan Yunis menjadi lokasi di luar wilayah yang diperintahkan Israel untuk dievakuasi Namun wilayah ini beberapa kali tetap dilanda serangan Serangan Israel juga kembali memakan korban jurnalis Palestina Korban tewas bersama 11 anggota keluarganya termasuk istri, anak-anak, serta seluruh keluarga lain yang berada di rumah di Khan Yunis, Jalur, Gaza Sehari sebelum korban tewas, jurnalis tersebut sempat melaporkan soal meningkatnya korban tewas akibat serangan Israel ke Palestina Kala itu ia menangis di tengah rumah sakit yang penuh sesak di Gaza Selatan Serangan Israel yang diduga menyasar kalangan jurnalis di Palestina memicu gelombang unjuk rasa di kantor PBB di Ramalah, Tepi Barat Kelompok sindikat jurnalis Palestina mencatat serangan Israel dalam satu bulan terakhir telah menewaskan 32 jurnalis dan 11 pekerja media Para jurnalis menuntut PBB segera melakukan intervensi tegas terhadap Israel Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!